Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video vlog aku tentang sejarah Bantul. Nah, kali ini aku ada di salah satu lokasi yang pernah digunakan untuk syuting film seris, yaitu Ustadz Milenial. Di dalam film itu terlihat lokasi ini menjadi sebuah masjid. Dan benar saja, ini adalah Masjid Sabiluroshat yang terletak di Dusun Gauman, Desa Wicirjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Mungkin belum banyak orang tahu tentang sejarah Masjid Sabiluroshat. Maka dari itu, aku akan menceritakan sedikit sejarah tentang masjid ini. Jadi, masjid ini didirikan oleh Raden Trenggono, atau yang biasa disebut sebagai Panemban Budho pada tahun 1485 Masei. Panemban Budho sendiri adalah suami dari Nyai Berintik yang ada di Dusun Karangkauman. Beliau wafat dan dimakamkan di Makam Sewu. Dulunya, Panemban Budho adalah keturunan Kerajaan Demak yang memilih menyebarkan agama Islam setelah berguru kepada Sunan Kalijaga. Kemudian mendirikan masjid di Kabupaten Bantul, tepatnya di Dusun Kauman. Masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi, dikarenakan jumlah jamaah yang semakin bertambah. Sehingga sudah tidak terlihat bentuk asli peninggalan Panemban Budho ini. Peninggalan Panemban Budho yang masih utuh di masjid ini adalah Beduk dan Watu Gilang. Namun, ada juga salah satu tradisi Panemban Budho yang masih terus dilestarikan oleh warga Dusun Kauman. Yaitu tradisi Takjil Bubur. Tradisi Takjil Bubur ini hanya ada ketika bulan Ramadan tiba. Tradisi ini terus dilestarikan karena memiliki beberapa makna dalam penyebaran agama Islam. Sehingga masyarakat terus menghidupkan tradisi ini hingga sekarang. Nah, buat kalian yang sekiranya penasaran dengan Bubur khas Masjid Sabilo Rosat, kalian bisa datang di masjid ini setiap bulan Ramadan. Dan aku saranin kalian datang di hari Jumat karena bakal ada lauk tambahan. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video vlog Sejarah Bantul dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, sampai jumpa.